Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Baik, sampai situ. Yang mujmal dan yang dijelaskan. Mujmal global yang mubayan dan yang dijelaskan. Kata beliau, Mujmal itu adalah apa yang butuh kepada penjelasan. Mujmal. Mengeluarkan sesuatu dari bentuk yang ada ishkalnya ke bentuk yang tidak ada ishkalnya. Ke bentuk yang jali. Ke bentuk yang jelas. Artinya dia sebenarnya mudah sekali dibahasakan. Mengeluarkan sesuatu dari ijemal ke jali. Cuman gampang. Cuman beliau takbir dengan ucapan ahli filsafat, ahli kalam. Makanya disini beliau dikritik. Dari penggunaan lapat. Dipakai kata haiz. Haiz itu biasa kalimat digunakan oleh ahli kalam. Beliau dikritik karena menggunakan disini. Ya, memang karena beliau sebelumnya juga kan memang terpengaruh dengan pemahaman filsafat. Pemahaman ahli kalam. Kan beliau asyari. Sebelumnya. Kemudian beliau obat dan rujuk darinya. Dan sudah ada tulisan beliau terkait dengan Ya, kembalinya ke manhaj. Ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalimat yang beliau gunakan ini, ini waktu itu. Waktu beliau masih berpemikiran asyari. Ya, ikuti terpengaruh dengan pemikiran kalam. Beliau takbir. Mengeluarkan sesuatu dari haiz ishkal ke haiz tajalli. Ya. Inilah makna al-bayyan. Kalau al-mubayyan. Al-mubayyin. Wal-mubayyin huwa nas. Mubayyin dikasro. Isim fa'il. Dan yang menjelaskannya adalah nas. Maksudnya ya, sekarang nas. Dulu yang menjelaskan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ya, itu maksudnya nas. Quran dan sunnah. Iya. One nas. Sementara kalau dibilang nas. Bukan nas Quran dan sunnah lagi ini ya. Ini nas secara. Maksudnya ada istilah. Ini adalah nas dalam masalah ini. Apa artinya nas? Ma la yahtamilu illa ma'anan wahidan. Yaitu apa yang tidak ada kemungkinan kecuali satu makna. Kalau dibilang ini adalah nas dalam masalah. Maksudnya ini adalah dalil jelas. Dalam masalah ini. Karena nas artinya apa? Yang tidak memiliki kemungkinan ihtimal lain. Dia hanya memiliki satu ihtimal. Iya. Dia hanya memiliki apa? Satu ihtimal. Ini disebutkan. Wa kila. Dan ada juga mengatakan nas adalah. Ma ta'awiluhu tanziluhu. Apa yang artinya itulah turunnya. Maksudnya dia datang turun. Dan maknanya seperti turunnya. Tidak butuh lagi diarahkan ke makna lain. Kata nas itu dipecahkan dari minas sotil arus. Dipecahkan dari kata minas sotil arus. Kursi pengantin. Paham? Kenapa dibilang nas adalah seperti kursi pengantin? Karena namanya kursi pengantin itu pasti yang jelas. Kalau orang berpengantin. Pengantinnya itu di mana? Kan diletakkan di kursi. Kursinya itu pasti di tempat yang jelas. Dilihat oleh semua orang. Yang hadir. Betul enggak? Iya kan? Iya kan Rezki? Iya. Nah, kayak pernah menikah saja. Iya. Ini yang disebut. Diambil dari situ. Itu lebih bilang nas. Karena jelas orangnya. Jelas orangnya. Wahual kursi. Yaitu minas sotil arus. Itu isim alat. Dari nas sotil arus. Minas sotil arus. Minas sotil arus. Dikit-dikit dibilang minas sotil arus. Kursinya al arus. Arus ya. Arus artinya pengantin. Arus artinya apa? Pengantin. Ini yang disebutkan makna nas. Kemudian belum berkata ilam. Kita tahuilah. Annal labda min haitu dalalatu alal makna. Bahsanya lafat. Dilihat dari penunjukannya terhadap makna. Lahu halatan. Dia memiliki dua keadaan. Dia memiliki dua keadaan. Al-awal yang pertama. Al-ayyadullah ala makna wahidin. Al-ayyadullah ala makna wahidin. Dia menunjukkan atas satu makna saja. Jadi datang Quran. Pokoknya dia punya satu arti. Satu makna saja. Wahadahu wa nas. Inilah disebut dengan kata nas. Istilah usulinya. Ketika ada dalil. Hanya memiliki satu makna. Maka disebut nas. Kama saya arti insya Allah. Sebagaimana akan datang nanti. Insya Allah. Contoh dan penjelasannya lagi. Al-tani kedua. Ayyadhamil makna yaini faakfar. Ada nas datang. Ihtimal dua makna atau lebih. Dia datang. Ihtimal dua makna atau lebih. Ini faingkana ala haddin sawain. Jika dia berada di atas. Batasan yang sama. Antara makna-makna ini. Sama. Bentuknya. Sama ihtimalnya. Bisa diarahkan ke sini. Bisa juga ke sini. Sama. Tidak ada bedanya. Bahada mujmal. Inilah dibilang mujmal. Paham? Jadi ini. Misalnya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala. Menjelaskan. Terkait dengan orang yang ditinggal. Cerai. Walmutallakatu. Yatarabbasna bi'anfusihinna. Salah satakuru. Orang-orang yang diceraikan. Dia menahan dirinya. Tiga kuru. Kata kuru ini punya dua ihtimal makna. Kata kuru dua ihtimal makna. Bisa bermakna bulan. Bisa bermakna haid. Ini ihtimalnya ini sama. Ketika ihtimalnya ini sama. Maka disebut mujmal. Paham? Ketika sama ihtimalnya. Bisa bermakna haid. Bisa bermakna bulan. Ini yang mereka katakan. Ini nanti bisa dikatakan apa? Mujmal. Bisa disebut dengan mujmal. Iya. Terus. Wa'inkana ahaduhumma azhar minal akhari. Jika salah satunya. Jika salah satunya. Lebih nampak daripada yang lain. Jika salah satunya. Ada lebih nampak daripada yang lain. Wal'arjah. Faham luhu ala rojih. Wa'adzohhir. Maka dan yang. Wa'arjah lebih rojih. Tadi azhar. Lebih nampak. Wa'arjah lebih rojih. Faham luhu ala rojih. Ketika kita bawa ke makna yang rojih. Wa'adzohhir. Itu dibilang dhohhir. Maksudnya yang gini. Ada dua nas. Ada empat nas. Satu nas. Nas ini datang. Ihtimal dua makna. Tapi dari dua makna ini. Tidak sama. Makna yang pertama lebih rojih. Daripada makna yang kedua. Faham? Maka nas ini kita namakan. Dohhir. Perhatikan itu istilahnya. Faham maksudnya? Tidak kalau sama. Maka nas itu dinamakan apa tadi? Kalau sama itu ihtimalnya. Namanya apa? Mujmal. Faham? Tidak kalau ada kemungkinan. Ihtimal. Tapi. Ihtimal yang satu. Lebih kuat daripada yang satu. Maka ini nas kita namakan apa? Dohhir. Maksudnya? Iya. Dohhir. Terus. Wahamluhu alal marju. Huwal mu'awal. Kalau kita bawa nanti ke makna yang tidak roji. Marju artinya tidak roji. Kita bawa. Kan ada dua maknanya. Ada makna yang roji. Ada makna yang tidak roji. Faham? Makna roji dan makna yang marju. Yang roji artinya yang roji yang lebih kuat. Nampak. Dohhir yang marju artinya tidak roji. Kalau kita bawa ke makna yang tidak roji. Namanya mu'awal. Di ta'wil. Paham gak ini? Di ta'wil. Makanya. Ketika misalnya dalam pembahasan asma'u wa sifat. Bal yadahu ma besototan. Bahkan kedua tangan Allah terhampar. Makna tangan kan dhohhir. Nampak. Tangan kan? Tapi ada orang ubah ke makna lain. Dia artikan makna kuah. Kekuatan. Dia ubah ke makna ta'wi. Makna apa? Ni'mat. Kita katakan apa ini yang dia lakukan ini? Ini kan makna tidak roji. Kita katakan dia ini apa? Telah melakukan apa? Ta'wil. Paham? Ta'wil itu nanti ada dua keadaan. Jika ada dalil yang mendukungnya. Kita namakan ta'wil yang sah, sohi. Kalau tidak ada dalil yang mendukungnya. Kita namakan ta'wil yang batil, fasid. Dipahami ini? Nah ini penjelasan. Ulang-ulang tadi, saya. Kalau tidak ada fa'il. Kan? Kalau nyijir majurur. Masa dikasih maklum. Kan dikasih majuhul. Ya? Dikasih majuhul. Wahaitlaqu. Kan majuhul. Wahaitlaqu. Ala mubham. Min ujmilal amru. Ayy. Ubhima wal mubhamu. A'ammu minal. Mujmalil. Umuman. Mutlaqun. Fa'kulu mujmalin mubhami. fakullu mujmalin mubahamu walaysa kullu mubahami mujmalan faidak kulta lishakhsin fasaddaqo bihadal dirhami fasaddaqo bihadal dirhami alari rajulin fahadafihi ibahamu Liannahu ma'anahu li'ishkala Liannahu ma'anahu li'ishkala Apa? Ishkalu Tidak, sebelumnya saya masalah dengar Liannahu ma'anahu La'ishkal Tadi tidak ada la Liannahu ma'anahu la'ishkala Fihi Walmujmalan Walmujmalu istilahan Arafu bi'kawlihi Arafu bi'kawlihi Ma'aftaqara ilal bayani Ma'aftaqara ilal bayani Lihat baik-baik Ma'aftaqira Lihat baik-baik Ma'aftaqara Lihat baik-baik Ma'aftaqara ilal bayani Lihat baik-baik Coba lihat Oh beda cetakan Pantasan Beda Kalau saya ini Ma'aftaqira Ada iya Ada iya Saya ada iya Berarti memang beda cetakan Karena kan dia bawa ke mata Dari mata Tantok ke bawa Karena kan sama Karena dari mata kan dia pakai apa Yang di atas Kan walmujmalu ma'aftaqiru Ini kan cuma dia Mau jelaskan itu yang di atas Tapi di atas juga Oh di atas juga Ma'aftaqara Oh pantasan Di atas memang dia sudah Ma'aftaqara Lihat Berarti baca Berarti sudah benar tadi Ma'aftaqara ilal bayani Fa'kawlihi Ma'ai Fa'kawluhu Fa'kawluhu Ma'ai Lafdun Iftaqara Iftaqara I Ihtaju Ilal bayani Itu pakai Ada ya Atau tidak Tidak ada Berarti jangan ju Kalau saya pakai ya Yahtaju Itu kan di ilmati I Ihtaja ilal bayani Tidak dipakai al Ihtaja Ila bayani Ima Ihtaja ilal bayani Ima Biqawlin Aau Bifi'lin Lianna Muradu Minhu Baca baik-baik Ada al Pakai kan al Tidak ada Jangan pakai Lianna Muradu Lianna Murada Minhu Kenapa Murada Lianna Murada Minhu Pakai kan al Lianna Murada Minhu Lam Yattadih Wakila Mahtamilu Makna Yaini Au Aksaru Lam Ziyata Li ahadihima Au Ahaduha Ala Akhara Aha Au 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 Ahaduha Baca apa Sebelumnya Sebelum Au Ahaduha Iya coba Baca ulang Au Ahaduha Sebelum Au Li ahadihima Lam Ziyata Li ahadihima Au Ahaduha Gimana Baca Au Apa itu Au itu Siapa Atop Atop itu Huruf Atop itu Dimana Hukumnya Sebelumnya Lam Ziyata Li ahadihima Au Ahadihah Aha Terus Ala Ala Akhari Pulang Ala Akhari Baca Alif Lam Itu Ala Akhari Ala Akhari Wa Ijmalu Lahu Asbab Minha Baik Kata 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 Mujmal Lugotan Mujmal Secara Bahasa Al Majmuh Yang Bermakna Yang Bermakna 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati